Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya Amin Pada siang hari ini saya kembali lagi ke rumah Almarhumah Nia Yang berada di kayu tanam ya teman-teman Di hari Sabtu ini jam setengah sebelas Situasinya seperti ini ya Dan kebetulan untuk cuacanya sendiri gak terlalu panas Karena semalam habis hujan juga ya Tepat untuk posisi saya sekarang berada di TKP8 Di depan ada Musola Aljamilah ya Dan TKP8 menuju ke arah sana ya teman-teman Ada satu mobil juga yang baru datang Pejiarah ya Dan untuk yang berjualan udah buka ya Dari mana bu? Ini dari Darmazraya Dari Darmazraya Dari Darmazraya nih teman-teman Perjalanan dari sana berapa jam? Dari jam 4 subuh Jam 4 subuh ya Berarti Macet Ini baru pertama kali atau? Pertama kali Pertama kali gimana perasaannya pas nyampe di kayu tanam ini? Senang ya Senang juga ya Penasarannya juga ada terlepaskan ya Oke silahkan Dari Darmazraya nih teman-teman Kota Darmazraya Satu rombongan satu mobil ya Mungkin ini satu keluarga juga Sipa 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 kemana bu? Nanti kesini sih pak Nanti kesini Sama Pebri gak? Sipa kan disini juga Tapi katanya yang dirumah sakit siapa? Ayah Sipa Tidak, si Sipa tadi sakit dari plastpona Oh demam Enggak sakit perut Oh sakit perut Kita sudah kesini Oh siap-siap Jadi siapnya lagi sakit Sakit perut katanya Kita akan coba ke TKP8 dulu Karena Oh Ini gorengan ya Ini gorengan siapa yang buat bu? Sendiri Sendiri ya Ini air semangka Semangka ini apa? Melon? Ya melon Tapi yang timun Buahnya Oh mentimun ya Buahnya mentimun Airnya melon Ini semangka Ini semangka Ini berondong Berondong Kipang namanya Kipang jagung Apa? Kipang Kipang jagung Kalau di kampung saya Berondong namanya Berondong Dikasih gula Berarti rasanya manis-manis Enak banget Manis mana sama ibu? Wih Manis pula Oh Manis itu kan gula ya Bukannya orang Gula ya Gula ya Jadi untuk yang jualan Disini teman-teman Berderet di pinggir Jalan yang menuju ke TKP8 ya Dan di depan Mushola Aljamilahnya Teman-teman Untuk hari ini Katanya ibu Salmida Mau jualan gorengan Disini Kemarin udah Saya buatin Sepanduknya Tapi Lagi Di rumahnya itu Gak ada yang Bantuin Untuk proses Pembuatan gorengan Kayanya untuk hari ini Gak jualan disini Katanya Mungkin di Lokasi rumah Ini aja ya Teman-teman Dan mudah-mudahan Minggu Besok lah Besok bisa jualan Disini Dan udah terpasang juga Sepanduknya nanti ya Sampai jumpa 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 gimana bu perasanya pas lihat lubangnya bu menggigil ya tapi kak ini yang mau saya tanyain tanahnya benar tanah palisman bukan tanah, tanah kaumnya oh tanah kaumnya tanah kaum ya kotok jadi informasi yang beredar kemarin itu tanahnya ini milik ayah si Indragon namun penuturan kakak barusan milik kaum kak ya milik kaum kotok teman-teman si pak si pak sakit baru pulang sekolah iya dan tanahnya benar juga sakit apa oh sakit perut aja mah oh itu berarti telat makan tuh iya tadi jam berapa pulang jam 10 emang kelas berapa tipe ini satu sempe usah tipe sempe iya jam 10 itu istirahat bukannya enggak iya tapi udah izin ke guru udah jadi guru nganter pulang oh guru nganterin pulang apa kata tipa ke gurunya kawan yang ngecean oh kawan yang ngecean ya kalau pebri dimana sekolahnya SD pasai SD 02 kelas kelas Tigo SD oh tapi kayak seumuran semua kayak tipa iya semua kadang pengen-pengen oh ngejualan hari ini iya jadi yang di rumah sakit siapa katanya siapa di rumah sakit di rumah lagi sakit oh di rumah lagi sakit bukan rumah sakit kalau disatuinya di rumah sakit nih abang ada uang buat jajan mau enggak pebri gak ada ya belum datang nanti kesini iya lapa kecean petang lapa kecean petang untuk jajan ya iya pebri kan kesini nanti iya kalau biasanya pulangnya sore atau jam setengah duaan setengah duaan ya siap saat zuhur dan kebetulan hari ini lagi sakit perut nih ini biasanya telat makan iya kemarin gak makan kemarin gak makan oh pantesan pokoknya kalau rumah itu jangan telat makan intinya itu oke sih pak abang kesana dulu ya nanti pebri kesini abang balik lagi oke iya dadah dulu dong abang-abang dan kakak dimanapun semoga selalu lancarkan resminya dah itu aja amin ya siap pak abang pesan dulu ya siap bang iya kita akan lanjut ke rumah nks ini belum buka bang belum lagi bang ini jualan apa disini oh kelapa muda oh kelapa muda ya lagi diambil kelapa ya lagi diambil ya manjat manjat dulu bang ya bang kita akan menuju ke rumah nks ya teman-teman situasi di jam 11 mungkin karena cuacanya mendung atau bisa jadi masih pagi mungkin siang ya berziarah berdatangan di hari sabtu ini rombongan dari solok teman-teman menuju ke TKP 8 ya yang dimana tempatnya pertama kali ditemukan karena untuk TKP 8 itu lebih banyak dikunjungi sama para pejarah selain makam niat ya teman-teman dari mana kak oh sama ya oke silahkan cuacanya gak terlalu panas ya teman-teman 10 den selamat menikmati kita akan ke atas ke makamnya lihat situasi di atas ya bu dari mana bu pariaman ya udah sering kesini bu baru sekali ya dan untuk yang berjualan di makam masih sama seperti biasa ya teman-teman selamat menikmati terima kasih ibu-ibu rombongan dari mana bu dari sungai geringging itu rombongan ibu juga di belakang oh yang wajib seragam ini ya oke silahkan bu bu dari mana bu dari alahan panjang alahan panjang solok ya berapa rombongan nih satu rombongan termasuk yang di belakang bu ya dari solok alahan panjang itu berapa jam ke sini bu tadi berangkat sekitar jam setuju tiga jaman ya tiga jaman ya ini baru pertama kali oke silahkan rombongan dari solok ya teman-teman dan rombongan ibu-ibu berbaju abu-abu dari sungai geringging sungai geringging sungai geringging pariyaman masih deket ya teman-teman bangsam bangsam jadi bangsam ini pemandu dari para pejarah ya karena belum dibuatkan tulisan yang seperti ini nih teman-teman dan sekarang menuju ke makam almarhumah niya kurnia sari rombongan dari mana bu dari pesisir selatan deket painan gak itu lewat oh lewat ya berapa jam dari sana bu deket 8 oh tepat 5 jam selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.